Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya Ke bagian selanjutnya yaitu mengenai Indexing dan Subsetting Indexing dan subsetting Kita akan praktekan menggunakan data IRIS Data IRIS ini data yang sangat terkenal Biasanya dijadikan contoh untuk pengolahan data Data IRIS ini terdiri atas 150 baris Dan 5 variable Ini sudah pernah saya bahas juga kalau tidak salah data IRIS Jadi data IRIS itu adalah Ada bunga Nah bunga itu diukur 4 variable Ini variable-variable yang diukurnya Sepaleng artinya panjang sepalnya Bunga itu Si kelopaknya itu kan Ada kelopak luar ada kelopak dalam Itu nanti ada yang disebut dengan sepal Ada yang disebut dengan petal Nah kemudian si kelopaknya itu nanti diukur Ada bagian panjangnya ada bagian lebarnya Nah jadi setelah diukur 4 variable dari sekuntum bunga itu Kemudian nanti diidentifikasi Di atas bunganya jenis apa Nah Itu ada 3 jenis bunga Makanya ini yang variable terakhir Species itu menyatakan jenis bunganya Ada setosa Ada versi color Yang terakhir itu ada pirjinikai Oke kita Cari ringkasan datanya Menggunakan summary Nah ini ya Ini variable sepaleng Ini statistik ringkasannya Minimum Quartil 1 median Rata-rata Quartil 3 maksimum Ya Kemudian ini variable berikutnya Ya Nah kemudian ini yang terakhir nih Yang species ini Karena dia adalah bukan numerik Maka Dia laporkan Statisi keringkasannya itu adalah Frekuensinya Jadi species disini dinyatakan Ada 50 setosa Ada 50 kuntum bunga jenis versi color Dan ada 50 kuntum bunga jenis virjinika Ya Nah kalau kita mau spesifik Untuk variable yang terakhir Yang speciesnya ini Gunakan summary iris sandar dolar species Artinya kita Ingin melihat statistik ringkasan Dari variable species Hasilnya sama Setosa ada 50 Versi color ada 50 Virginika ada 5 50 Ya Coba kita intip 10 baris pertama Nah ini 10 baris pertama Datanya Ya Kuntum bunga nomor 1 sampai nomor 10 Ya Variable ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 Dan ini variable yang terakhir adalah Speciesnya Ya yang kategorik Nah kemudian Kita coba akan subset Ya Apa contoh mensubsetnya Saya hanya ingin Ngambil 6 baris pertama Jadi baris ke 1 Ya Baris ke 1, ke 2, ke 3, dan Eh ke 4 sampai Ke 6 Sampai sini Ya Sampai baris ke 6 Ya Gimana caranya Tadi kan Indexing itu ada 2 Bagian Bagian pertama adalah Menyuncakan baris Bagian kedua Menyatakan Kalau Karena saya ingin Mengambil baris 1 sampai 6 Maka Perintahnya kayak gini Ya Iris Kurung siku 1 sampai 6 Artinya ambillah Baris 1 sampai Baris 6 Menggunakan Tanda titik 2 Ya Kemudian Koma Kosong Kalau kosong Berarti Komponen Variable-nya Tidak diatur Kalau tidak diatur Berarti Semua Variable-nya Diambil Sehingga Kita lihat Data set Yang barusan Kita bikin ini Dia terdiri Atas 6 baris Dan 5 5 variable Ya Variable-nya Semuanya diambil kan Karena tidak diatur Tapi barisnya Dia hanya ambil 6 Yaitu baris pertama Sampai baris ke 6 Ya Oke Misalnya yang lain lagi Saya ingin Subset-nya Mengambil Semua baris Nah Kalau mengambil Semua baris Berarti Komponen Pertamanya Tidak diatur Kan Kosong Jadi Iris Ini nama Data setnya Tanda siku Ini Siap-siap Untuk Men-subset Gitu ya Nah Kemudian Apa aturan Men-subset-nya Komponen Pertama Itu kosong Kalau kosong Berarti tidak diatur Kalau tidak diatur Berarti semua baris Diambil Ya Nah Tapi Komponen Keduanya Ada 1 Sampai 2 Artinya Kolom yang Diambilnya Hanya kolom Ke 1 Sampai kolom Ke 2 Makanya Hasilnya Kayak gini Ya Hasilnya Kayak gini Ini barisnya Maha pasti banyak Karena kita Gunakan head Head itu kan Artinya Hanya ambil 6 baris pertama Kemudian Ini hasilnya Yang jelas Yang terambil Hanya 2 kolom Kemudian STR SR ini Untuk Struktur Dari data Frame-nya Nah Lihat Barisnya Tetap 150 Ya Tapi Variable-nya Yang diambil Hanya 2 Nah Cara Men-subset Seperti ini Adalah Kalau Kita Mengetahui Urutan Kolomnya Kolom Keberapakah Yang mau Diambil Ya Kalau kita Mengetahui Urutan Kolomnya Urutan Kolom Yang diambil Kita tahu Misalnya Urutan Kolom Kesatu Dan Keduanya Yang Yang Kita Ambil Bahwa Misalnya Sepaleng Dan Sepal Wid Ini adalah Di kolom Kesatu Dan kolom Kedua Maka Kita Tuliskannya Seperti ini 1.22 Nah Sekarang Mungkin Kalau Daktanya Sudah Sedemikian Banyak Kita Enggak 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 inget Gitu ya Kita Enggak inget Sebenarnya Variable Yang mau Kita Subset Ini Dia Adanya Diurutan Keberapa Sih Gitu ya Tapi Untungnya Kita Ingat Nama Dari Variable-nya Nama Dari Kolom-nya Nah Kalau Seperti itu Kasusnya Maka Kita Subset-nya Menggunakan Nama Dari Variable-nya Ya Seperti ini Saya ingin Men-subset Kolom Sepal.Lang Dan kolom Sepal.Wid Ya Yaudah Berarti Gunakan Pengaturan Kolom Yang ingin Diambilnya Adalah Sebagai Berikut Barisnya Semua Ya Nah Kemudian Ini Ada Yang Harus Hati-hati Kalau Ya Kalau Men-subset-nya Itu Hanya Satu Kolom Kalau Men-subset-nya Hanya Satu Kolom Contohnya Disini Saya Hanya Ingin Mengambil Kolom Sepal Leng Ya Kalau Men-subset-nya Hanya Satu Kolom Maka Harus Ditambahkan Drop Sama Dengan False Mengapa Agar Supaya Struktur Datanya Tetap Berupa Data Frame Ya Kalau Kita Tidak Tambahkan Drop Sama Dengan False Maka Struktur Datanya Nanti Akan Berubah Dari Yang Semula Data Frame Menjadi Vector Nah Ini Bagi Yang Sudah Tahu R Itu Perbedaan Mendasar Ya Ada Tipe Data Vector Ada Tipe Data Data Frame Ya Nah Ini Hati-hati Ketika Kita Punya Data Frame Ingin Men-subset Salah Satu Kolom Maka Agar Supaya Struktur Datanya Tetap Berupa Data Frame Harus Ditambahkan Drop False Ya Lihat Disini Begitu Kita Head X Head X2 Dia Tetap Berupa Data Frame Meskipun Hanya Satu Kolom Oke Jadi Ada Banyak Lagi Disini Cara Men-subset Itu Ya Cara Men-subset Nanti Kalian Bisa Praktikan Ya Tidak 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 Tidak